Seorang wadita pengemudi ojek online menjadi korban pencurian kendaraan bermotor di kawasan Cengkaring, Cekarta, Barat. Saat kejadian korban membeli minuman dingin di sebuah minimarket, usai mengantar pesanan kepada konsumen. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua pelaku curanmor menggasak sepeda motor di area parkir minimarket di kawasan Kampuk Cengkaring, Cekarta, Barat. Dalam beraksi, kedua pelaku berbagi tugas. Seorang bersiaga di atas motor untuk memantau situasi, sementara rekannya menjadi eksekutor. Dalam waktu singkat, kawanan curanmor ini pun berhasil membawa kabur sepeda motor milik Vidyar Ningsi, pengemudi ojek online dengan menggunakan kunci letter T. Saat kejadian, korban memarkirkan motornya untuk membeli minuman dingin, usai mengantar pesanan kepada konsumen. Pasca motornya hilang, wanita 40 tahun ini pun kebingungan lantaran kendaraan tersebut digunakan untuk mencari nafkah. Saya baru pulang, saya mau niat membeli sabun muka. Sekalian jalan, kebetulan ada di sebelah kiri yang jalan, saya nggak perlu nyeberang, saya mampir sebentar. Itu cuma tiga menit, pas saya keluar itu, kabar saya udah hilang, nggak ada. Korban pun telah melaporkan kasus yang dialaminya ke pihak kepolisian dengan menyertakan barang bukti rekaman CCTV. Kini, kasus tersebut ditangani unit reskrim Polsek Cengkareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.